Kalau 15 PSI baru dingin normal, baru anda stop. Tapi jangan lebih dari 15, oke? Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Andetatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisinya sehat, serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Ini saya akan berikan ilmu sama anda semua tentang bagaimana caranya. Nih bang. Mengisi freon bang ya. Mengisi freon kulkas satu pintu. Bagaimana caranya? Tunggu, tunggu, tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya. Silahkan teman-teman diperhatikan. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andetatum di mana. Ketika jadi Google Map, Andetatum. Ketika jadi Google Map, Andetatum. Spesialis dan spare part, mesti jujur bang ya. Garasi setengah tahun. Kita pasang lo besinya nih. Ini agak lama, saya sengaja agak lama. Karena nanti teman-teman akan mempelajari juga tentang bagaimana cara flashing. Silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Tinggal teman-teman dulu. Nah. Oke. Kita pasang lo bang. Pasang lo besinya bang. Kita tes tool maksudnya bang. Nanti kita tajam ya. Buat teman-teman yang glukasnya rusak. Masin jurnya rusak. Atau teman-teman nyetrum. Anda bingung mau pertanyaan siapa? Silahkan tanyakan masalah Anda di sini gratis. Oke. Ini kalau ngantas mesinnya gini ya. Anda tahan seperti ini. Tahan seperti ini. Dalam waktu 10 detik. Kalau 10 detik tangan Anda nggak kuat, berarti mesin aman. Oke. Nah seperti ini. Sabut. Oh ini dipotong ya. Ini kita potong dulu bang. Potong sini nih. Kita akan kasih sambung bang ya. Kita sambung di sini nanti nih. Nanti untuk ketemu sama pipa yang kedua. Seperti ini. Kita sambung dulu bang. Kita sambung dulu pipa ya bang. Terima kasih yang udah share video ini. Bantu share ya. Bantu share sebanyak-banyaknya. Share, 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 share. Tag teman Anda, tag saudara Anda. Bagikan ke grup. Agar apa? Agar semakin banyak lagi orang yang bisa belajar. Oke. Pasang nih bang. Nah. Kita las. Ini ingat. Ini besi. Ini tembaga ya. Ini besi, ini tembaga. Kelihatan nggak teman-teman ya? Ini besi, ini tembaga. Ini kita las dengan menggunakan borak. Borak cair. Ini tembaga ya. Nih, lasar modifan, Bang, ya Lasar modifan Andretatung Buat teman-teman yang beli Bisa beli, eh, bisa beli Bisa japri nomor yang tertera Basahin dulu, Bang Potong secukupnya Oke Selanjutnya kita naikkan mesinnya Pasah ini, ini tinggal kita sambung, Bang Ambas sudah bersih Baru kita sambung, ya Ini jalur presnya, ya Untuk jalur pres Atau jalur pipa dorong Oke Nah Set Ini kita tinggal kita las Kalau ini tembaga ketem-tembaga, ya Ini tembaga ketem-tembaga, ya Tembaga ketem-tembaga, ya Sini kita las, langsung Gak usah pakai porak Ya, gak usah pakai porak Kalau tembaga ketem-tembaga Gak usah kita porak Eh, apa Bang? Gak usah pakai porak Ah, sini Gak usah pakai porak, ya Ini untuk jalur pipa bundu, ya Jalur pipa bundu kita buka dulu seperti ini Ya Tujuannya apa? Tujuannya agar anginnya gak pampet Agar anginnya gak mampet, ya Nanti gak ngelawan, ya Sekarang apa? Sekarang kita tes Sekarang kita tes Kita buka dulu ini, Bang Kita buka dulu nih Nah Buka dulu nih, Bang Bukainnya, Bang Bukainnya dulu Soketnya kita lepas, Bang Soketnya kita lepas dulu nih Pasang ya, Bang Pasang kesini Oke Silahkan di-share ke teman-teman yang lain, ya Oke Pasang kesini, Bang Disini nanti keluar angin nih Disini nanti keluar angin Pada saat ini keluar angin Semoga kamar main dapat ya Pada saat ini keluar angin Ini dijepit Ini dijepit Kemudian ini ditahani Ini yang dari evap Ini yang dari evap Tahan Ini yang dari atas ya Ini yang dari atas tahan Ini dijepit Kemudian ini yang dari evap tahan Seperti ini caranya nih Jepit seperti ini Pake tang Jepit Nah Oke Kemudian ini tahan Tahan Dan ini Dan ini anda kasih busa Disini nih Anda kasih busa Ya Disini anda kasih busa Kalau dia gak keluar gelembung Kalau dia gak keluar gelembung Berarti gak bocor Tapi kalau disini keluar gelembung Berarti bocor Oke Ini caranya nih Kasih busa seperti ini Oke Nah Kemudian ini tahan Nah Kalau disini gak keluar gelembung Berarti aman Ya Aman ya paknya Aman Nah Kalau disini gak keluar gelembung Berarti aman Tung Gak keluar gelembung ya Oke Nah Ini kita tahan aman Ini ditahan ya Pake jempol Ini tahan pake jempol Disini bang Kemudian ini kita kasih busa Ya Kalau gak keluar gelembung Berarti aman Gak bocor Oke Selanjutnya apa Sekarang kita akan Cabut Sekarang kita akan melakukan Proses yang namanya Flushing Ya Flushing Saya akan ajarkan anda Versi metil Ya Atau menggunakan metil Berhenti bang Silahkan di share Ke temen temen Yang lain Ini gimana Nah Kita potong nih Kita potong dulu Kita rapikan dulu ya Caranya gimana Ini nih Ini kita sambung dulu Seperti ini Tapi sambungnya Namanya sambung asal Ya Bukan sambung apa bang Bukan dilat Sambung asal Ini caranya nih Nah Ini kita sambung seperti ini Namanya sambung asal Nah Seperti ini Nah Oke Kemudian apa ini kita solasi Kita akan melakukan Proses flushing Menggunakan metil Nih Kita akan melakukan Proses metil Proses flushing Dengan menggunakan metil Perhatikan metil Satu lagi trik Ini di solasi hitam Ya Ini di solasi hitam Kemudian ditutup nih Yang ini Jalur isi preon Nah ini Ditutup Ini jalur isi preon Ditutup Nah Tutup seperti ini Nah oke Paham ya Ini ditutup Ini di solasi hitam Ya Ini ditutup Ini di solasi hitam Ini dipotong Ini dipotong ya Ini dipotong nih Ini dipotong Kemudian kita colokin Ini kita colokin Iya terus itu Gak apa-apa Kita colokin Ya Nah Disini nanti Angin akan keluar Nah nih Lihatlah bang ya Angin keluar teman nih Ini kita cembungin aja bang Biar teman-teman Aku kira kuak bang Nah no Oke Di jalur kapilir buntu Angin akan keluar Ya no Di jalur kapilir buntu Angin akan keluar Seperti ini Anda tunggu saja Sampai mendekati habis Ya Anda tunggu saja Sampai mendekati habis Di satu sisi Anda siapkan Sebuah metil Nah Siapkan sebuah metil Satu botol Satu botol penuh Disini siapkan satu metil Satu botol metil Seperti ini Oke Nah Tunggu disini Mendekati habis Ya Tunggu disini Anginnya mendekati habis Nih Kayak gini kali bang Biar teman-teman lihat Nah no Gue gak gelembung Nah Tunggu sampai anginnya Mendekati habis Ini kan masih ada gelembung nih Ya Masih ada gelembung Kita tunggu saja Sampai mendekati habis Nanti pada saat Mendekati habis Pada saat mendekati habis Anda celupin Celupin metilnya Celupin metilnya Kesini Apa nih bang Ujung kapilirnya Dicelupin kesini Kemudian celokannya cabut Ya Celokannya cabut Otomatis Dia akan tersedot Metil itu Atau tauzon ini Akan tersedot Kedalam sistem Nih Oke Nih bang Nah nih Ini udah mendekati habis Ya Ini udah mendekati habis Seperti ini Habis itu apa Ini kita cabut Nah Cabut Setelah dicabut Nanti pada saat ini cabut Cabut gitu kan Ini kita celupin Celup Nanti kan kesedot Nih bang ya Ini gak ada penuh ya Nih Cabut Nah Celupin Tent Tent 시 Telephone Tent Tent one Cend Tent 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 selamat menikmati nah seperti ini habis ya habis 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 setelah habis apa mas Andre ini kita segel segel kita last selamat menikmati oke seperti ini ini nih yang kita solasi hitam ngasal tadi yang kita tutup dengan solasi hitam ngasal tadi ini kita buka kemudian apa kita colokin nanti pada saat kita colokin pada saat kita colokin nanti ini akan keluar nih metilnya akan keluar dari sini akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kondesor yang ada di evap yang ada di kondesor dan ada di evap nanti akan dibersihkan oke pakai metil tadi kita colokin colok nah disini akan keluar angin pelatikan baik-baik tahan pakai jempol kemudian lepas nanti kalau udah bersih baru anda lakukan proses yang namanya pakum baru lagi terakhir isi freon cairannya keluar ya ini udah barang tentu apa ya bang evaporatorannya udah bersih evaporator anda atau jalur yang dingin itu udah bersih karena udah dibersihkan oleh si metil atau tauzone tadi semoga kameramen dapat objek nih berarti dengan 1,2,3 jauh dan sampai jumpa kemudian 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 kemodi selamat menikmati 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 Bukan hanya keranya nih, pelan-pelan nih, nanti dia akan jalan Tutup Nah, dan turun lagi no Oke Nanti tunggu beberapa saat lagi ya Ditunggu beberapa saat, buka lagi Ini kita pegang, udah mulai panas Udah mulai panas Ini Buka Tutup, buka Tutup Anda sambil lihat ke dalam Disini nanti ada kan suara kerucuk-kerucuk ya Ada suara kerucuk-kerucuk, ada suara air disini nih Ada suara kerucuk-kerucuk, ada suara air Nah, itu pertanda bahwa anginnya udah mulai jalan Ini udah mulai dingin nih Ya Lupa lagi Pelan-pelan ya Lupa lagi Tutup Nah Intinya adalah misi kita mencapai 15 PSI Ya Ini udah nyampe 5 PSI ya Udah nyampe 5 PSI nih Oke Nyampe 5 PSI Kita biarkan Nah disini mulai panas Buka lagi Ini masih nol bang ya Masih nol nih Buka lagi Buka Tutup Nah Tutup Nah, seperti ini Kita sambil lihat ke dalam Nah, ini udah mulai dingin Ya Disini udah mulai nusuk dinginnya nih Permain nusuk dinginnya nih Oke Ya Anda buka tutup terus Intinya nyampe 15 Ya Jangan lebih dari 15 Intinya lebih nyampe 15 Ya Jangan lebih dari 15 Cukup 15 ya 15 boleh 14 boleh 12 boleh Kalau 12 PSI udah dingin normal Udah Stop pengisian Ya Kalau 13 PSI udah dingin normal Anda stop pengisian Kalau 15 PSI baru dingin normal Baru anda stop Tapi jangan lebih dari 15 Oke Seperti itu Baru nanti ini dilepas Ya Baru nanti ini dilepas nih Ya temen ya Seperti itu